Tau gak kenapa kamu mau? Karena ketika Ernest nepak kamu, itu hipnotis sebetulnya. Bukan hipnotis, itu kan alam bawah sadar. Masa dia hipnotis. Rih, kamu harus ke Jakarta. Berangkat, sayang. Oh, udah banyak. Apaan udah banyak? Aduh, Apoin gue udah banyak ternyata. Eh, Apoin apaan ini? Masa gak tuh Apoin? Iya, gak tau gimana. Kamu udah pake Alphagif kan? Iya lah, udah beberapa saat yang lalu. Udah agak lumayan lama gue pake Alphagif. Seneng pake Alphagif? Ih, seneng banget. Belanja jadi gampang? Itu ada solusi kalau kita mau belanja. Betul sekali. Jadi gini, kalau misalnya kita udah punya aplikasi Alphagif, setiap belanja minimal 200 perak aja. Kamu bakal dapetin satu Apoin. Jadi, makin sering kamu belanja, makin banyak kamu belanja, makin banyak Apoin yang kamu kumpulkan. Cek aja di aplikasi Alphagif. Baru tau. Terus, 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 apa lagi? Yaudah, kalau misalnya ada berapa poin? Nah, jadi kalau misalnya pengen belanja yang gampang, gak perlu keluar rumah tau nyampe, belanjanya pake Alphagif dan kumpulin Apoinnya. Itulah keuntungan jadi membernya Alphagif. Nih, berarti kalau misalnya kita punya banyak Apoin, bisa buat belanja lagi. Betul? Wih, 477 Apoin. Sebagai anak yang ogah rugi kan? Iya, pastinya. Kumpulin yang banyak makannya. Ya iya, makanya banyak dapet poin, kan bisa dipake buat belanja lagi. Betul. Tika pria yang takus cuma juga adalah orang yang ogah rugi. Betul sekali. Ya, jadi ini rencananya mau belanja lagi, pake Apoin gue. Makasih. Makanya rotizen yang belum download aplikasi Alphagif, di handphone-nya download, seperti gue, seperti Tika. Dan buktikan sendiri nikmatnya, berbelanja pake Alphagif, dan kumpulkan Apoinnya buat bisa dipake belanja lagi. Asih. Karena Alphagif, My Grocery Solution. Aku tuh gak pernah Alphagif tau, kalau misalnya belanja di Alphagif. Aku tuh selalu berpikir begini ya, kalau misalnya kita sampai ke Indonesia Timur gitu, Alphagif pasti ada ya? Ya, ada lah. Cuman gue juga lagi berpikir, gue kan bisa menghemat tuh, belanja pake Apoin di Alphagif. Nah, rencananya uang yang gue hemat itu, gue mau jalan-jalan ke Indonesia Timur. Belum pernah, Ronald. Coba, sebutkan satu tempat di mana kamu pengen ke daerah itu di Indonesia Timur ya. Bareng-bareng sebutin ya. 1, 2, 3. Wakatobi. Hah? Gue tuh pengen menyelam di Wakatobi terus ngeliat kamu udah berenang gitu. Ya, tuh. Duyung memangnya. Wakatobi itu sebetulnya gabungan dari nama-nama pulau. Wak! Nah... Mesti tanya sama orangnya. Benar. Orang asli Wakatobi. Asli Wakatobi. Nah, makanya nih, roti tanamur. Ah, gue belum bikin, gue lupa. Gue belum bikin. Ronald Tike, tamu asik, eh, tamunan asik dari Timur. Karena orang yang mau datang nih asik banget. Dia bucin banget sama istrinya. Oh ya? Dia kalau dari bentuknya sih, khas orang Timur. Keras. Keliatannya. Tapi bucin banget, Ronald. Sama bimbingnya, ya Allah. Hatinya penuh dengan cinta. Are you happy, sayang? Are you happy? Gitu. Tiap hari nanya begitu. Dan selalu lewat di Twitter gue. Namanya, kalau misalnya kita googling, nama asli ya padahal, Satriadin Maharinga Jongki. Duh, gue gak kebayang tuh siapa namanya. Namanya bagus sekali. Tapi gak usah diinget nama aslinya. Kita langsung ngepanggil. Eric Kritik! Tamunan asik dari Timur, Tanamur. Tanamur, tanam asik dari Timur. Di tengah, di tengah, di tengah dong. Namanya bagus banget sih. Saya punya nama, nama tanah itu. Bagaimana kalau kita sekarang bicara loga begini? Boleh, boleh. Gue gak bisa, Nal. Lu ntar jatoh-jatoh aja di orang batu. Logat lu kan juga berubah tiba-tiba. Penduduk asli Wakat Tobi, betul? Betul. Wakat Tobi adalah gabungan dari nama-nama pulau. Dari nama-nama pulau. Wa. Wanci. Ka. Kaledupa. Kaledupa. To. Tomia. Bi. Binongko. Kamu dari? Tomia, saya pulau ketiga. Wuh, Tomia. Itu, karena Adi tinggal di Tomia, katanya dulu waktu kecil sering main mobil-mobilan itu ya? Tamiya, itu Tamiya. Itu Tomika. Bener juga sih. Bener juga sih ya. Iya, iya, iya. Dari, Dari, gue sama Tika belum pernah kesana. Seindah apa tempat kampung halaman Mitri? Kalau disana itu dia punya julukan tuh Surga Bawah Laut. Surga Bawah Laut. Surga Bawah Laut. Jadi disana itu memang adalah tempat snorkeling kalau boleh dibilang yang terbaik di dunia. Wuh. Tapi masih, masih, masih asri banget maksudnya belum ada, belum terlalu dikomersialisasikan gitu? Ini saya bilang tadi yang terbaik di dunia bukan tanpa alasan. Karena di dunia ini ada sekitar antara 700 atau 800 jenis karang. Terumbu karang itu ada spesiesnya, jenis-jenisnya itu ada 700 atau sekitar 800. Nah, 500 lebih itu ada di Wakatobi. Kurang. Jadi memang kalau mau dibilang sih untuk snorkeling sih itu tempat yang paling lengkap lah. Sudah pernah snorkeling? Sudah snorkeling. Sudah membuktikan memang Surga di bawah itu? Saya itu snorkeling pertama itu di Wance ya, di wangi-wangi itu. Itu saya sudah lihat kayak, wah ini luar biasa sekali saya punya kampung ini. Kita kan dulu kalau turun ke laut kan masih kecil, tidak ada urusan sama snorkeling. Iya, iya, iya. Urusan kita adalah mencarikan yang cukup besar untuk ditantau. Jadi gak ada, gak ada, jangan lihat keindahan. Ya, pikiran bahwa ini indah, tidak ada. Gak peduli, karang-karang gak peduli. Jadi, yang penting ikan. Fokus kita ikan, ikan-kan, ikan. Dulu kita waktu kecil kan tidak ada pemikiran kayak gitu kan. Nah, setelah kita besar, baru kita dapat itu pengetahuan kalau ternyata karang itu ada keindahan tersendiri gitu. Dan orang berlomba-lomba, jadi pas kita pulang kampung lagi baru kita coba nikmati. Oh, dan ternyata memang beda banget rasanya. Terus, pisah pulau aja itu udah nuansanya itu udah beda banget. Tuh, pisah pulau nuansanya udah beda banget. Itu area Wakatobi sebesar apa? Emang besar gak areanya itu? Dia kan, nah, Wakatobi itu sekarang, itu agak susah pembangunan di sana, Kang Ronald. Karena? Karena di sana itu untuk izin membangun itu tidak segampang itu karena satu kabupaten semua itu taman nasional. Keren. Dia taman nasional semuanya satu kabupaten itu. Dan semua dikonservasi itu ya? Dikonservasi. Nah, itu karang-karangnya itu mungkin kalau saya kurang tahu ya kalau luasnya seperti apa ya, tapi Wakatobi itu kan dia mau memanjam tuh dari utara ke selatan tuh hampir menghubungkan antara Sulawesi sama Nusa Tenggara Timur. Itu dia punya, dia kan empat pulau nyusun-nyusun, ke sini itu udah Nusa Tenggara Timur, ke atasnya itu Sulawesi Tenggara gitu. Jadi memang sudah cukup. Terai pulang kamu kapan kamu? Lebaran. Lebaran. Eh, tapi berarti lahir dan besar di Wakatobi? Enggak, kalau saya lahir itu di Kendari. Oh, lahirnya di Kendari. Besarnya itu di Buton, di Bau-Bau. Itu, ya, pisah-pisah kabupaten ya, kayak Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Timur. Tapi masih Sulawesi Tenggara. Iya, 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 iya. Tapi lah memang habiskan waktu di Tomia itu. Biasanya sih, kalau pulang kampung aja, atau ada acara nikahan. Cuman kalau sekali pulang, ya namanya kita jarang-jarang pulang, jadi kita ambil waktu panjang lah. Oh, jadi kampung mah di Tomia, tapi lahiran besarnya Kendari dan di Bau-Bau gitu. Iya, di Bau-Bau gitu. Nah, mulai ke Jakarta itu gara-gara stand-up? Oh, enggak, dia kuliah dulu di Malang lho. Iya, saya kuliah di Malang dulu. Nah, itu yang membentuk dia seperti ini, Malangnya itu kan? Malang, saya kuliah di Malang. Apa yang membawa kamu ke Malang waktu itu? Cuaca. Bosen panas. Iya. Kenapa gak ke Bandung? Bandung juga diingin. Bandung waktu itu agak terlalu jauh. Saya waktu itu sebenarnya, saya waktu itu mau kuliah perkapalan. Mau kuliah perkapalan waktu itu. Ceritanya kan, cuman tidak lulus. Gak apa-apa. Nanti kalau misalnya lu lulus, beda-beda ceritanya dong, gak kayak sekarang. Tapi mimpi dulu, guys. Saya waktu itu mau kuliah di Surabaya. Mau kuliah di Surabaya. Cuman ternyata kalau di kampungnya saya itu, Akatobi juga dengan di Buton itu panas. Tapi karena mungkin pinggir laut, terus kayak anginnya masih sejuk, itu kita gak terlalu merasa gerah. Pas saya ke Surabaya, wih ini kota agak sedikit gerah gitu. Karena mungkin kota industri ya. Namanya kita dari kampung juga, kita tidak tahu. Habis itu saya punya sepupu, ajak saya main ke Malang. Adem di sana. Adem sekali. Tahun-tahun segitu lagi kan. Iya, benar-benar. Itu dingin sekali, terus kayak, ah, teman-temannya saya ternyata banyak yang kuliah di situ. Akhirnya, saya lupa kan mimpi saya kuliah per kapal. Jadi akhirnya ambil kuliah. Di mana ambil apa? Kuliah apa? Perencanaan kota. Perencanaan kota, planologi. Sama Abdur bareng di sana ya? Iya, sama Abdur. Tapi kalau Abdur itu dia ngambil di keguruan pendidikan. Makanya dia akan jadi guru ya. Selesai tapi kuliah? Hampir tidak. Tapi berarti selesai, Alhamdulillah dong. Saya kurang pede kalau mau bilang selesai, kuliah selesai. Itu kayak agak angkuh ya. Jadi saya lebih memilih kata-kata hampir tidak. Nah, berarti gue tuh sama, jalurnya sama Ari. Apa? Hampir tidak. 7 tahun setengah lu pikir gimana ceritanya. Jadi, Malang yang dingin membuat kamu Udin Petot ya, sana ya? Hah? Udara dingin pengen total. Pengen total kuliah. Ya bener. Bener, 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 bener. Saya mengetahui versi lain, tapi saya lebih suka kayak gini. Saya pernah dengar versi lain. Mau minum apa? Mau minum apa? Kopi, teh. Ada minuman di sana. Ada dong. Gak usah dicari-cari, ada aja pokoknya. Oke. Teh ya. Kayak acara masak-masak gitu ya. Oke. Malang berarti berapa tahun tuh? Di Malang saya 2013. Mungkin sekitar... 10 tahun lah yang efeknya. Pantesan hampir lulus! Kenapa jadi 10 tahun, Kak? Itu saya belum lulus, Kak. Gimana aja? Ngeremehin saya. Ngeremehin saya. Buat apa cepet-cepetnya? Iya. Saya 2015 baru selesai. Masuk 2003. Hai! 12 tahun! Keren, keren, keren. Ada yang lebih lama dari lu, Kak. Ada yang lebih lama dari lu. Ini lumayanan gue ya. Juta di setengah. Dia dikali dua. Terus? Terus, saya disitu sampai sekitar... Kamu ada lebih gini? Ini, ini. Satu dulu dong. Tangan gue kan cuma dua. Terus? Nah, saya kuliah itu... Kurang. Tapi sambil kerja. Oke. Sambil kerja. Nah, itu sebenarnya. Waktu itu kuliah, terus kerja, terus... Sebenarnya saya kuliah itu cukup cepat. Mata kuliah itu sudah habis. Nah, terus kenapa lama-lama? Karena tinggal skripsi. Oh, itu biasa godaan sih. Betul. Makanya itu harus diganti. Saya usulkan teman-teman, jangan pernah pakai istilah tinggal skripsi. Takutnya ditinggalin. Tinggalin. Ditinggalin. Asli. Jangan pernah... Tinggal skripsi. Ya udah, ditinggal itu pasti skripsinya. Saya tinggal skripsi. Tapi apa yang membuat kamu akhirnya enggak? Gue harus lulus. Gue harus selesai skripsi. Selesai kuliah. Karena waktu itu kan sebenarnya sudah berkarir ke Jakarta tuh. Oh, jadi pada saat kuliah itu kamu udah masuk ke Jakarta? Iya. 2013. Saya sudah ke Jakarta. Mas ikutan Suca? Ikutan Suci. 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 2013. Itu masih kuliah? Masih kuliah itu. 2013 masih kuliah. 2014 saya hijrah total ke Jakarta tuh. Pindah total ke Jakarta. Terus... Oh gitu. Habis itu saya ada beberapa pekerjaan lah kayak pemutaran film atau apa gitu. Undang orang tua ke Jakarta. Terus ngobrol sama orang tua. Ditanya soal kuliahnya. Gimana kuliahnya kamu jadinya. Orang tua sih sebenarnya sudah ya... Orang tuanya saya santai aja gitu mau diselesaikan. Alhamdulillah. Sebagai anak pantai chill ya orang tua. Chill. Orang tua saya chill banget. Chill banget. Dia hanya ketat itu sekitar 5 tahun pertama. Kayak masuk tahun ke-6, ke-7, ke-8 kayak hopeless. Terserah lu deh. Terserah lu. Akhirnya tapi saya pikir-pikir... Bekerja di industri hiburan tuh kan... Mimpi yang saya coba kerja. Yang saya bangun sendiri. Tetapi mimpi orang tua terhadap saya kan adalah... Menyelesaikan pendidikan tinggi. Jadi tetap saya berusaha selesaikan juga. Tapi ini hebat loh. Maksudnya udah berat karir di Jakarta. Biasanya orang tuh udah lupa. Bisa. Balik ke Malang nyelesaian kuliah. Biasanya udah kegoda tuh. Udah ketemu kerja. Temen baru. Ketemu duit, ketemu duit. Iya. Saya cuti tuh. Empat bulan. Saya cuti dari pekerjaan di Jakarta. Kan saya ikut manajemennya... Temen disini kan. Sama ku Ernest, sama bang Dipa tuh. Terus saya... Hahaha korp ya sih. Biasa dong. Kaget tau tiba-tiba lu ketawa. Hahaha. Tadi kayaknya agak kelima kali. Tadi lima kali ya. Tadi lima kali. Apa ini pula kopinya? Tidak tiga kali. Hahaha korp. Hahaha korp. Oke. Iya. Nah itu saya izin. Saya izin. Empat bulan tuh saya izin gak ambil kerjaan dulu pulang ke Malang. Karena saya harus kerjakan skripsi sendiri. Dan ternyata skripsi yang selama ini lama kamu kerjakan dikebut empat bulan beres. Bisa ternyata. Bisa. Empat bulan itu empat bulan gak ngapa-ngapain sih. Tapi prosesnya itu memang sudah dari 2018 kayaknya saya masukin skripsi itu. Oh Allah. Tujuh tahun ya. Tapi ngomong-ngomong tadi gue bilang bahwa dia sering banget lewat di timeline Twitter gue. Kan selain tentang kebucinan dia dengan indah ya. Sebenernya satu lagi. Kalau lu lagi protes-protes tuh selalu lewat di ini gue. Kalau misalnya lagi ada masalah apa gitu kayaknya kan lu cukup keras juga untuk berkomentar gitu. Terutama kalau soal isu Indonesia Timur. Hari ini selalu memberikan sudut pandang opini yang kalau kata gue seger. Dan sama gue percaya sama lu. Karena lu orang Timur. Menurut tuh Indonesia Timur ini apa isu terbesarnya? Sampai kamu merasa bahwa ini harus gue perjuangkan gitu. Kalau kubilang sih sebenarnya kenapa Indonesia itu ideal untuk kita. Karena cita-citanya untuk kemakmuran yang adil dan merata. Nah yang terakhir itu yang sebenarnya agak susah. Yang kurang merata ya. Yang kurang meratanya itu. Yang menurut saya sih banyak hal yang kayak masih harus terus didorong. Masih harus terus diperjuangkan untuk kita bisa merayang. Namanya pemerataan. Dan sampai saat ini kalau mulutnya. Memang benar Indonesia belum merata? Benar. Karena buktinya saya masih harus ke Jakarta untuk menitikannya sebagai seorang pertainan gitu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya udah merata ya di kampung halaman-kampung halaman aja gitu. Waktu itu kita perkenalkan kedatangan sama Iwake. Dia bilang rapper-raper dari Timur itu keren banget katanya. Cuman ya itu tadi. Bajunya aja liat. Death Row record. Wee, hati-hati. Death Row punya siapa nih? Kasih tau nih. Apa? Suge Knight. Masih Suge Knight gak sih? Tentu. Tentu aja film. Tentu aja film Compton. Apa? Straight Outta Compton. Oh, iya, iya, iya. Tupak-tupak. Jadi rapper-raper bagus itu tuh rata-rata dari Timur. Tapi mereka kayak gitu kayak gak ada jalurnya gitu. Oke, jadi Indonesia masih belum merata. Karena kamu orang sana. Kamu melihat langsung, merasakan langsung. Sorry ya, kamu merasa sakit hati gak dengan perlakuan, dengan beda perlakuan ini? Ketidakmerataannya. Kalau mau dibilang sakit hati biar kayak berasa penting gitu. Masih long post dulu, long post sama... Kalau mau dibilang penekanan di situ tuh. Waktu kita masih di sana sih sebenarnya gap itu gak kerasa, Kak. Tidak terasa sama sekali. Kita kayak menjalani hari yang biasa saja. Karena gak dibandingkan sama yang bisa. Gak ada perbandingan gitu. Jadi kita melihat Jakarta di televisi memang lebih maju. Tapi juga kita tidak merasa bahwa kita jauh tertinggal dari itu. Tapi begitu kita berangkat, baru tuh berasa banyak-banyak hal yang kayaknya... Contohnya aja ya, sesimpel kayak dulu saya dari SD sampai SMA itu gak pegang komputer. Jamannya saya SMA gitu. Tiba-tiba saya masuk teknik, sekolah teknik yang harus pakai digital. Waktu itu kita menggambar pemetaan. Saya baru belajar pertama kali nyalain... Pas kuliah? Pas kuliah. Baru pertama. Jadi yang harus kamu kejar banyak banget dong? Itu maksudnya... Dan itu saya bukan di daerah terpencilnya ya. Di bau-bau itu masih kota gitu. Tapi seingat saya... Ya punya pelabuhan juga gitu. Punya pelabuhan. Jadi seingat saya itu komputer itu baru masuk di sekolah itu sekitar tahun 2002 gitu. Apa 2003. Pokoknya kita udah kelas 3. Nah itu kita udah gak terlalu didorong untuk penguasaan teknologi komputer. Jadi anak-anak kelas 1, kelas 2 tuh yang masuk laboratorium. Kita udah fokus sama ujian aja kalau gak salah waktu itu. Jadi kayak kayaknya sih... Dan itu biasa banget gitu. Kayak semua orang merasa tidak pernah bersentuhan dengan komputer selama masa SMA, SMP gitu. Yaudah gak apa-apa. Gak apa-apa gitu. Padahal ketika saya ke Tanah Jawa... Ya orang dari SD kali udah. Dan itu baru malang. Belum Jakarta ya Ria. Kamu udah ngerasa gapnya udah jauh banget? Udah jauh banget. Ya itulah sampai sekarang juga kayaknya masih ada sedikit perbedaan. Saking cintanya sama daerah timur, Arief punya lagu daerah loh. Menciptakan lagu. Lagu daerah. Judulnya apa? Faliako. Faliako. Artinya pulang. Bahasa mana? Itu bahasa wakatobi, bahasa tomia lebih tepatnya. Faliako. Faliako. Artinya pulang. Kita agak tegang ya, soalnya Kak Nono biasanya agak kurang bisa dalam... Udah latihan. Oh udah latihan. Dia untuk memainkan lagu ini sampai tinggal di tomia. Mohon maaf ini. Ini lagu saya cuma bantu tulis. Yang menyanyi bukan saya. Ya gak apa-apa, sedikit aja. Saya lebih tegang daripada di Faliako. Faliako artinya pulang. Bisa Kak Nono? Insya Allah ya. Bagus. Kene gomba, kene pande, kene dondo dutuana. Kene gomba, kene pande, kene dondo dutuana. Notasinya bagus loh. Faliako. 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 Pulang. Notasinya bagus loh. Aku suka loh. Itu khas banget timur ya, nada-nadanya. Apa? Dari lagu yang kamu nyanyikan, dari melodinya kok entah apa langsung kebayang. Langsung kebayang. Indonesia timur. Perasaan pantai. Iya. Pengen balik. Kukultifa. Dan ini sebenarnya bambu gila. Terlalu jauh ya, terlalu jauh ya. Dan ini sebenarnya kenapa saya bikin ini, karena bahasa daerah kita itu sebenarnya sudah banyak yang terancam punah. Betul. Iya betul. Sudah ada 25 bahasa daerah yang punah. Dan kemudian ada sekitar seratusan bahasa daerah yang terancam punah. Karena orang yang... Sudah tidak ada yang menggunakannya secara oral ya. Yang terancam punah ini yang menggunakan itu usianya sudah 50 tahun ke atas. Iya. Nah dan itu menurut saya sih kita tidak bisa tunggu sampai dia hilang. Baru kita coba gali kita punya akar budaya. Dan ini saya mungkin untuk sebagai orang tomnya, orang wakatobi sendiri, paling mungkin saya punya bahasa wakatobi itu mungkin sekitar tinggal 30%. Tapi dari yang tersisa itu saya coba... Kamu lancar tapi nyebar bahasa... Lumayan, lumayan. Tapi dari sedikit yang saya mampu itu saya bikin jadi lagu aja untuk... Untuk ibaratnya jadi semangatnya teman-teman di sana juga untuk kayak... Oh iya sih kita sibuk bikin lagu daerah, lagu Indonesia kita sibuk bikin lagu... Karena penuturnya pun sudah semakin sedikit. Dan hampir semua di Indonesia Timur itu yang hampir punah bahasanya itu. Iya, kalau kita baca juga paling banyak bahasanya hilang itu Papua. Papua itu... Papua itu kan ada yang Papua Indonesia, ada yang Papua Nugini. Itu hampir dalam setiap tahun itu ada yang hilang, ada yang hilang, bahasa ada yang hilang. Sedih hari ya? Iya, dan itu sih yang kayak mendorong saya kayak... Kita sibuk cipta lagu yang kita tahu, bahkan kita mampu cipta lagu bahasa asing. Tapi kenapa kita berhenti mencipta lagu dengan bahasa daerah? Jadi tujuannya bikin lagu ini apa? Di samping saya memang mengabadikan perasaan saya untuk pulang setiap saat. Oh my God. Maksudnya biar saya dirantau juga tapi... Tetap ingat saya di kampung alam. Sebenarnya kampung alam saya tidak bisa lupa di sisi lain juga ya itu. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang di luar sana, mau itu di Kalimantan kah, Sumatera kah, atau Indonesia Timur, manapun. Teman-teman, bikin lagu dengan kita punya bahasa daerah karena itu mahal sekali. Itu bahasa daerah itu sebuah kebudayaan yang berproses selama ratusan tahun menurut saya ya. Sebelum manusia ada di pulau itu, bahasanya pasti sudah ada menurut saya. Orang datang ke pulau itu bukan dia menciptakan bahasa. Bahasa sudah ada. Bahasa dia mereka pasti tiba dengan sebuah bahasa yang tidak tahu dia bawa dari mana gitu. Dan saya pikir ini mungkin teman-teman yang studi apa namanya tentang bahasa juga bisa cek di lagunya saya ini. Kayaknya ini salah satu bahasa yang cukup tua juga. Karena memang apa namanya perbedaan maknanya saya setelah tulis itu juga. Lihat kayak bahasa Melayu dengan bahasanya saya ini kayak agak jauh ya bedanya. Gak ada mirip, aku tadi mikir ini gak ada yang ngertinya sama sekali loh. Ya itu kayak sekelas sama Sansekerta ya? Enggak dong. Gak tahu ya apakah. Kan bahasa tua dia bilang. Bisa jadi mungkin lebih tua dari Sansekerta, cuma dia tidak tertulis aja. Karena kalau kita lihat Indonesia Timur rasanya lebih ke Pasifik ya, Ria. Lebih ke Melanesia ya. Iya, iya, iya. Polinesia sana daripada ke Melayu. Menurut gue. Iya, benar, benar, benar. Daripada ke Barat, ke Melayu rasanya gitu lebih ke Timur gitu. Betul, betul. Bahkan kemarin salah satu juga yang jadi bikin saya terdorong untuk bikin ini itu karena Moana, film Moana. Saya nonton film Moana itu kan. Terus kayak kayaknya saya punya pertalian deh sama orang-orang. Iya, punya tipi-tipi ya. Moana itu sendiri di bahasanya Tomia itu ada. Di bahasa Wakati Tobi itu artinya kanan. Kanan. Persis Moana kanan. Kiri itu Moihi. Moihi sama Moana. Moana, Moihi. Moana, Moihi, Moihi. Agak susah, nggak berbaris ya. Kiri, kanan, kiri, kanan. Mereka juga di Wakati Tobi kiri, kanan, kiri, kanan aja. Nggak ada Moihi, nih. Tapi itu saya baru pikirkan ini. Besok-besok kalau misalnya saya mau kampanye tentang budaya, bahasa. Saya tidak akan bawa ke berbaris-berbaris sih kayaknya. Sebentar. Nah, kayaknya pesanan lu tuh datang. Oh, oh iya. Oh iya. Oh, udah datang. Pisang goreng Moana. Moala. Moala. Bisnisnya dia nih. Moala, Moana. Itu bahasa Wakati Tobi juga tuh. Moala artinya? Laris, laris. Laris. Yang mudah-mudahan nih ya kan belanja di Alphagift cepet banget gitu ya. Ini memang benar-benar nih kalau belanja di Alphagift. Itu adalah My Grocery Solution. Langsung hadir. Kamu di Jakarta itu udah berapa tahun? 2014 lah ya. Menetapnya benar-benar. Sekarang sembilan. Sembilan tahun. Apa yang selalu kamu rindukan dari kampung halamanmu di Wakati Tobi sana? Apanya, Rik? Mungkin yang paling utama sih lingkungannya ya. Alamnya gitu ya. Masih ya, Asri. Pas kita pulang berasa banget. Kalau keramahan juga mungkin, saya sih tidak pernah merasa bahwa di Malang atau di Jakarta saya tidak terlalu merasa diterima. Saya merasa diterima dimanapun kita berada gitu. Tapi kalau di kampung halaman itu diterima sama keluarga sendiri itu maknanya lebih beda gitu. Maksudnya ketika kita datang juga obrolannya juga itu tidak hanya sekedar apa kesibukan sekarang. Terus kayak apa yang mau dikerjakan ke depannya gitu-gitu. Tapi banyak hal-hal yang kayak mimpi-mimpinya kita dengan kampung halaman. Apa yang kira-kira mereka titipkan untuk kita bawa lagi ke Jakarta gitu untuk disampaikan. Ini orang romantis nih. Ya makannya kan, dibilangin juga bucin. Tapi ini Rik, ya biasanya orang begitu terjun ke dunia hiburan, tinggal di Jakarta gitu ya. Begitu punya duit kan punya rumah. Lu tuh lama banget ngontrak katanya. Sampai sekarang masih ngontrak? Masih. Tapi baru aja liat lewat di Instagram gue, ya. Ari sama Indah udah punya rumah sekarang, Lona. Alhamdulillah. Walaupun masih kebangun, tapi udah hampir finisi. Di mana rumahnya? Di Andara. Wih Sultan! Luar biasa! Tenang, teman-teman tenang. Saya itu Andara Jelata. Geser, geser. Bukan Andara Raffi, bukan? Bukan, saya kalau bawa kendaraan mau ke rumah itu kayak, wah ini rumahnya Raffi nih. Ke sana kita. Eh, kayak lu ngaku-ngaku Pondok Indah tapi bukan itu. Bukan-bukan Pondok Indah tapi agak kesana gitu. Itu agak mengejutkan. Karena dulu kita nonton di TV, semua ibu-ibu pengajian itu selalu, dari mana ibu-ibu? Dari Pondok Indah. Kayak dalam hatinya banyak betul orang. Kalau gue nonton semua ya. Pondok Indah itu mungkin Pondok Indah di mana? Gitu. Oke. Berarti udah berkarir di Jakarta berapa tahun? Kalau berkarir mungkin dari 2013. Jadi sekitar 10 tahun. 10 tahun lah. 10 tahun yang seperti apa? Apakah ini sudah mimpimu yang tercapai, Rik? Kalau mimpi jujur aja, Kang. Saya itu tidak pernah mimpi. Kalau untuk masalah apa yang saya dapat sekarang itu. Kita lahir di kampung. Sekolah sama teman-temannya kita. SD, SMP, SMA di sana. Terus kita kuliah dengan tujuan supaya kita dapat pendidikan yang lumayan. Supaya kita dapat pekerjaan yang cukup lah di kampung. Hanya sesimpel itu sebetulnya hidup kamu itu ya? Tidak pernah kita bermimpi gitu. Untuk kayak, ah saya mau jadi artis lah. Kita tidak tahu ini. Tidak pernah bersinggungan dengan hal-hal seperti ini. Jadi kalau mau dibilang apa ini mimpi yang jadi kenyataan, saya justru tidak tahu ini kenyataan yang datang dari mana. Kalau mau mimpikan saya tidak. Tapi kamu menikmati kan? Kerja keras kamu, jerim payah kamu ini? Menikmati, menikmati. Siapa kamu sekarang? Kamu menikmati dong? Lebih karena ini sih, karena bisa ngobrol dengan banyak orang. Kalau saya rasa ya. Maksudnya bisa berbagi dengan banyak orang. Membagikan apa yang saya pikirkan, kemudian menyerap apa dari banyak orang gitu. Salah satu juga yang bikin saya berkarir ke Jakarta itu sebenarnya omongannya ke Ernest dulu. Kenapa? Karena saya itu dulu tidak pernah berpikir bahwa saya bisa stand-up comedy itu bisa bawa saya ke panggung-panggung yang besar. Terus saya jadi openernya ke Ernest itu. Saya sudah stand-up dari 2011 tuh di Malang. Jadi dua tahun, tiga tahun itu saya stand-up di Malang aja. Happy-happy sama teman-teman gitu. Terus suatu hari saya jadi openernya ke Ernest. Saya bawalah isu-isu Indonesia Timur. Belum masuk ke Jakarta itu belum ya? Belum sama sekali. Belum ikut kompetisi. Oh tapi sudah tercium radarnya sama Ernest waktu itu kamu. Nah pas turun panggung ngobrol-ngobrol sama Ernest, ditanyain. Tri, lu bakal ikut suci nggak kompas TV? Aduh, nggak berani kok. Saya belum tahu nih. Udah lah, lu harus ikut. Terus dia, nah ini ke Ernest itu. Dia nggak ingat sendiri omongannya, tapi saya ingat karena dia ngomong ke saya. Ya namanya juga usia. Ini juga kan usiaan kita. Dia tepuk saya terus dia bilang, lu harus ke Jakarta sih. Apa yang lu omongin ini butuh didengar sama seluruh Indonesia tau. Terus kayak, serius? Maksudnya kayak, oh itu sih salah satu kayak... Trigger kamu ya, Pemiru. Triggernya saya kayak, iya sih mungkin penting juga kita berbicara tentang hal-hal keresahan-keresahannya kita tentang Indonesia Timur. Dan setelah itu kamu tergerak, tahu nggak kenapa kamu mau? Karena ketika Ernest nepak kamu, itu hipnotis. Sebetulnya. Bukan. Bukan hipnotis, kan alam bawah sadar. Masa dia hipnotis. Tri, kamu harus ke Jakarta. Berangkat, sayang. Nah, si Ernest itu... Misioner dia ya. Ya, bener-bener. Orang ini bisa dijual jadi talent, karakter-karakter Timur, tak langsung dihipnotis, sampai sekarang saya berbicara. Dia akan masuk ke manajemen gue gitu. Ya udah bisa, kebayang. Akan ku kelola dia. Nggak gitu, nggak gitu. Nah, tadi kan Ari bilang bahwa, apa yang didapatkan sekarang, apakah itu adalah impian yang jadi nyata atau nggak? Ya, termasuk mungkin punya jodohnya dari Pulau Jawa. Indah. Indah tuh di orang Jawa. Makasar ya, sebenarnya. Makasar. Datanya baca dong. Ya, tapi tinggalnya kan di Jawa. Betul, kan? Dia tuh sering dikira orang Jawa, sering dikira tetes-teteh. Wajah-wajah Sunda sih. Namanya Indah Permatasar. Iya, iya, iya. Tempatnya seorang orang Sunda gitu. Nah, ketemu Indah tahun berapa? Saya ketemu dia itu 2015. 2015, langsung jatuh cinta. Lu pasti langsung jatuh cinta. Sama sekali tidak. Oh, jual mahal kau. Jangan bilang dia naksir lu duluan. Tidak, tidak. Demi Allah, saya tidak. Orang waktu itu kami syuting Stephen Shield. Dia itu umurnya kayaknya masih baru 18-an atau 17 lebih. Nah, disitu perannya dia jadi anak SMA, saya jadi Pak RT. Saya kalau tiba-tiba punya perasaan, pedo kali saya. Itu kan hitungannya dia masih anak SMA. Iya, jadi waktu kita ketemu itu, bahkan saya itu tidak ngobrol, tidak tukar nomor sama dia. Tidak ngobrol juga, tidak terlalu banyak ngobrol gitu. Ketemu ala kadarnya aja di set. Orang di pandangan mata saya kayak, bocah nyor. Anak kecil. Anak kecil gitu. Secara karakter juga waktu itu dia anak SMA, saya Pak RT. Jadi kayak semakin lah. Itu aneh banget film ini. Serius. Saya waktu itu kalau nggak salah umur 30 kalau nggak salah tuh. Oh jauh tuh. Iya, umur 30. Saya umur 30 peran jadi Pak RT. Nah, kok Ernest waktu itu dia umur 33, anak 2, dia jadi anak SMA tuh. Aneh banget kalau mengetahuan. Tapi orang nggak ada yang mempertanyakan gitu. Iya, iya, iya. Oke, jadi... Tuh, Ernest aja bisa jadi anak SMA. Kenapa nggak ada sih yang mau menghayar gue jadi anak SMA? Lengah cak dong. Ada, Kak Di. SMA apa segede gini bentuknya? Nggak dong. Jadi apa pemicunya kamu jatuh hanti sama indah itu? Kalau bahasa Sulawesi-nya itu... Witing Tersnojalaran Sokakulino. Jadi siapa yang naksir duluan, Di? Jadi yang naksir duluan siapa? Kayaknya karena kami berteman. Habis itu kami tidak pernah ketemu selama bertahun-tahun. Terus nggak kontak tuh. Nggak kontak. Akhirnya kami dipersatukan lagi sama produksi film. Jomblo Ribut waktu itu tuh. Jomblo Sanong. Mas Hanong. Film Jomblo. Kamu masih jadi ketua RT? Nah, waktu itu saya jadi anak mahasiswa. Coba. Tuh. Usia nambah tadi malah. Gila yang jadi bu RT gitu, guys. Dibalikin ceritanya. Dia jadi ibu kos. Enggak. Dia jadi mahasiswa juga sama-sama dengan saya. Se-level. Se-level. Terus ada love story lah. Saya tuh ngejar-ngejar dia di situ. Olah interest kamu. Kamu di film itu adalah Indah. Nah, terus. Karena mungkin banyak dialognya. Banyak apa namanya. Oh, banyak satu scene lah. Banyak satu scene. Itu akhirnya sering ngobrol. Dan pada saat ngobrol itu. Kita merasalah kalau kita itu punya banyak kesamaan. Karena dia juga dari Sulawesi. Nah, terus Indah itu syukurnya adalah bukan anak yang gampang bergaul. Jadi dia itu datang di Jakarta ini. Dia merasa kayak kesepian gitu. Karena dia sulit tuh. Masuk. Masuk. Ada ruang kosong di bos. Masuk. Jadi dari temenan. Terus akhirnya. Oke. Nah, waktu itu dia itu senang. Kami tuh udah sekitar 4 bulanan, 3 bulanan lah berteman. Jalan, nonton, makan bareng gitu. Dia kayaknya nyaman berteman sama saya. Cuman kayak kayaknya saya tidak mau berteman. Dari pihak lu ya? Kayaknya dari Indah. Kayaknya karena menyenangkan. Soalnya dia kebetulan sifat karakternya, kebiasaan-kebiasaannya itu sama persis dengan saya. Karena sama-sama dari Sulawesi juga kan. Makanan-makanannya, hal-hal yang disukai gitu. Tapi gue tau kenapa lu akhirnya bisa jatuh cinta sama Indah. Kenapa? Coba. Karena dia begitu indah. Lagunya dia sama Indah. Begitu indah. Begitu, begitu, be, be, be. Wow, di remix. Wow, di remix. Valiaqo. Gimana adanya? Valiaqo. Valiaqo. Itu baliaqo sih. Kira mau masuk ke lagu situ. Tapi itu adalah lagu lu sama Indah katanya. Lagu Begitu Indah. Iya, biasanya saya nyanyikan untuk itu sih. Menyampaikan perasaan Indah ke dia. Ada satu foto yang gue seneng banget. Kamu lagi ngurus anakmu. Ada baju kayak kamu pake. Damai itu istriku. Betul. It's a strong message. Betul. Karena kan orang taunya kan damai itu indah kan. Sementara indah kan istri saya. Oh iya. Berarti damai itu istri saya gitu. Keren. Tapi kalau gue liat kan dengan pertanyaan Aryo happy sama Bini lo gitu ya. Lu tampak insecure, keren sih? Gak tau sih. Mungkin karena apa yang saya sama Indah. Ini musik-musik jahat banget. Tapi mungkin karena memang perjalanannya kami untuk bersama-sama itu memang cukup terjal. Cukup berat gitu. Jadi karena saya tau prosesnya juga sulit untuk dia. Maka mungkin yang bisa saya lakukan adalah memastikan hari-hari yang dia jari-jari sama saya itu bahagia. Seterjauh apapun ya. Selama kamu sama Indah Kompak ya. Filsuf zaman dulu namanya Virgil bilang love can cure everything. Cinta mengalahkan segalanya. Do you feel that? Setuju sih. Merasakan sih, saya merasakan. Aryo happy sayang? Happy? Soalnya laki gue kalau nanya Aryo hungry. Gitu-gitu. Nanya soalnya pertanyaan apa? Kenapa gue segede giri pertanyaan laki gue gitu terus. Aryo hungry TV. Soalnya kata laki lo, lo juga suka nanya beda. Apa? Aryo horny. Nah, tapi mungkin ini ada satu, tuh tisu lo. Lo masih siapapun yang datang nangis. Kenapa sih? Gue udah diketahuin melewet waktu dia bila dia mencetakan lagu untuk tim romantis. Tapi banyak pertanyaan yang kalau gue sama Tika mengerti apa alasan kamu ketika kamu punya anak. Kamu dan Indah sepakat untuk tidak mengekspos. Padahal anak lu lucu banget. Kata orang itu juga. Anakmu di sosial media. Karena biasanya orang tua tuh bangga. Iya. Memposting foto anaknya. Bahkan mohon maaf. Ada yang menjadikan anaknya sebagai commodity. Tapi Aryo memilih hal yang lain. Keputusan ini apa, Aryo maksudnya, Aryo? Kalau saya sih sebenarnya lebih kepada karena saya mengerti lah. Situasinya saya masih kurang baik gitu. Ada huru hara, ada polemik yang masih belum berhasil saya selesaikan sampai sejauh ini. Dan saya sama Indah orang dewasa yang memilih untuk bertanggung jawab terhadap situasi yang terjadi. Cuma kalau anak saya kan dia tidak tahu apa-apa dengan itu. Ketika mungkin wajahnya dia, identitasnya dia terseret-seret untuk hal-hal yang mungkin di mata orang. Orang pasti pro kontra lah ya. Ada yang melihat itu positif. Pasti ada juga yang merasa itu negatif gitu. Saya pikir sih mungkin tidak adil untuk dia gitu. Ketika dia harus terlibat untuk sesuatu yang dia tidak pilih. Dan di Indonesia mah, isu apapun terbelah dua kita mah selalu. Mau isu politik, isu ekonomi, isu keluarga. Sampai ke isu personal aja bisa membuat Indonesia terbelah dua. Bagaimana cara kamu berdua menghadapi segala cerita ini, Rik? Kalau saya sih, karena kami berdua yakin yang kami jalan itu bukan hal yang jahat ya. Bukan untuk menyakiti, bukan sesuatu yang kejam. Kami tetap berusaha untuk ada di track itu sih. Dan apapun yang terjadi juga memang kita tidak pernah berusaha untuk menjauh sebenarnya. Kita tidak pernah berusaha untuk menjaga jarak atau membatasi segala sesuatunya. Tidak pernah sama sekali gitu. Cuma kan, ada banyak hal yang mungkin tidak bisa kita bagikan kepada publik gitu. Karena kita merasa bahwa, ya sudahlah. Kalau saya itu pribadi, mikirnya gini. Kalau orang tua marah, kami itu terbiasa dididik. Kalau orang tua marah, udah diam aja. Jadi yaudah itu pilihannya kami gitu. Tidak ada pilihan lain selain yaudah, diam aja. Karena memang tidak pernah ada konter apapun dari Indonesia sama Indah ya? Jadi Rotizen, hari sama Indahnya aja diem, kenapa kalian yang ribut? Ember. Emosi sama orang-orang, sama sunnet. Sampai minum loh, dari tadi dia enggak minum sebenarnya. Kamu enggak minum tuh? Apalagi puasa. Tambahin airnya, apalagi itu? Oke. Udah, sederinya ini nih, bener nih. Ini mesti berbeda tadi nih. Giri terus. Tadi yang Violika itu lagi. Bukan Violika. Vio, lagu, Vau. Lagu judul apa sih? Valiako. 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 Nih, kalau kamu dulu kan awal karir di atas panggung, main film, sutradara, nulis naskah, kamu skill dari mana itu? Nah, gue mati gak aja lebih lama di dalam dunia ini? Kita belum pernah nyoba nulis film, apalagi jadi sutradara. Kamu progresnya cepet banget loh. Genetik kok? Genetik dari orang tua? Saya punya orang tua. Saya punya orang tua. Saya tidak mau. Saya juga punya dong. Bukan. Gue gak sombong. Kenapa sih? Kenapa sih? Orang tua nulis juga. Saya punya bapak itu, dulu apa namanya biasa mengurusi remaja masjid. Jadi untuk drama-drama maulid-maulid gitu. Oh, bapakmu yang bikin. Dan main juga. Saya punya bapak itu ada dia punya rekaman. Bapakmu main juga? Jadi ketua RT? Pemain itu. Kalau iya berarti genetik. Genetik itu. Itu dia? Iya. Dia jadi anak SMA. Emang hidup dia aneh. Rendum semua. Itu pola kebalik. Oke, jadi kamu melihat bapakmu melakukan itu semua. Saya punya bapak itu dia nulis. Beliau nulis. Kemudian pemain juga. Bahkan sempat main tas di Jakarta ini. Dia bawa kontingen dari Departemen Agama dulu. Kontingen anak-anak masjid itu. Itu kebanggaannya beliau tuh. Saya masih kuliah itu di Malang. Di Malang kita ketemu cuma di Pelabuhan Surabaya aja. Karena naik kapal kan? Wah, keren. Kapal dari Jakarta ke Surabaya. Kamu ketemu? Iya ke Pelabuhan Surabaya tuh. Pak mau kemana? Mau manggong di Jakarta! Sempat ngobrol agak pagi bagian dari perahu. Kamu gak ikut cowoknya gak ikut? Enggak, enggak. Nah itu saya tuh tidak pernah ikut cowoknya bapaknya saya. Karena saya pernah ikut satu kali. Waktu itu bapaknya saya bikin kayak parade puisi gitu. Terus saya ikut. Terus saya dengar kayak omong-omongan di belakang gitu. Kayak, ah dia mah ikut gara-gara bapaknya yang bikin. Wah, lalu saya mundur kayak. Enggak mau. Saya tidak mau ikut yang begitu-begitu. Oke. Jadi kalau misalnya mau ditanya sebenarnya apa ada bakatnya. Kalau saya bilang sih itu pasti dari bapaknya saya sih. Dan karena diingetin pernah ada ngomongin orang yang... Menyenggirin mari lah. Kita menggilkan orangnya langsung. Dia hadir. Memanggiri siapa lu? Saya menggil siapa? Orang yang tadi ngomong. Itu hebat. Tim risetnya hebat. Kalau misalnya bisa ngedatengin orang yang ngomongin Ari. Tuh gila. Sampai juga. Dia udah gak peduli juga orangnya siapa. Saya juga bukannya gak peduli. Saya juga gak tau siapa. Oh ini tim risetnya hebat. Kalau misalnya bener bisa datengin ya. Oke. Ini ngomong-ngomong soal tadi. Ternyata bapak itu... Papa. Ayah. Bapak. Kayaknya orang... Sana gak ada yang ngomongin ayah deh. Terlalu fancy. Buat orang Tommy ya. Ayah. Bapak. Iya kan? Iya. Bapak kan pengurus masjid gitu ya. Karena kan berkali-kali. Hari ini tuh suka dibilangin. Aduh mudah-mudahan. Apa. Jadimu Allah. Terus dia jawab gini. Ah saya gak mau. Jadimu Allah. Ribet kan? Itu orang-orang pada ngambek semuanya Ronald. Banyak banget ya Tizen bilang. Ih. Islam juga gak butuh kamu. Islam juga gak butuh kamu. Kamu gak masuk Islam juga gak apa-apa. Padahal jawabannya yang bener adalah. Gua sudah dari lahir juga udah Islam gitu ya. Islam. Ibat kalau jadi mualap. Nurtad dulu. Nungi daya lagi. Ya kalau datangnya cepat. Iya. Kalau enggak. Bapaknya tuh pengurus masjid. Hei. Penghulu bapak saya itu KUA. Tuh KUA. Nah dia begin marketingnya. Jadi. Lucu ya. Ini membuktikan kalau orang Indonesia. Netizen. Stereotype. Ribut duluan. Tanpa tahu duduk permasalahannya. Tanpa tahu apa yang sebenarnya terjauh. Dimainkan menghakimi aja gitu. Iya. 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 Gimana rasanya main di film yang trendingnya bukannya di Indonesia Rik? Di banyak negara loh. Cukup aneh sih itu. Gimana sih? Ganyakan juga. Gimana di dapat DM dari Argentina. Enggakpah. 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 Nah itu mirip, falianko, jangan pake bahasa kau. Kayaknya bahasa daerah mereka sih. Mau punah juga itu bahasa mereka. Tapi siapa tau ini akan berbicara di Academy Award kan yang tahun ini aja yang dapet Michelle Yeoh gitu kan. Michelle Yeoh? Michelle Yeoh. Michelle Yeoh gitu kan, filmnya tentang Asia. Siapa tau untuk lakil Indonesia. Tapi Ari tuh, apa gini ya Ria, maksudnya tantangan dari orang yang karir pertamanya dalam dunia hiburan adalah komedian, stereotipnya nempel terus. Asli. Aku nempel terus, Tika nempel terus. Ari pun, sorry gak akan jawabannya, akan nempel terus. Asli. Ya kan Ri? Makanya bikin film sendiri yang memang lu jadi bener-bener mengeluarkan acting lu gitu. Pernah mengalami stereotip yang tidak menyenangkan gak? Karena ah komedi harus lucu terus nih gitu. Betul. Ya. Itu beban sekali, kita komedian tuh kayak sudah tidak ada jiwanya. Iya pokoknya lawak aja terus, lawak aja terus. Lucu terus. Lucu terus. Saya pernah waktu itu di bandara di Surabaya. Saya mau tarik uang untuk naik taksi. ATMnya ketelan. Kartunya. Kartu ATMnya ketelan. ATMnya ketelan siapa yang ngelan. Gede banget dong. Kartunya. Kartunya ketelan sama ATMnya ya bukan saya. Kartunya ketelan. Pusing saya kan. Tidak ada uang. Suntuk itu saya. Suntuk betul. Datang melapor lah. Kebetulan ada kantornya di situ mereka. Saya datang ketelan. Mas Hari, mari masuk. Ada apa nih? Aduh mbak. Itu saya punya ATM ketelan. Kartunya. Itu mbak. Saya punya kartu ATM ketelan. Terus dia ketau-ketau sambil ngomong. Dikunyah dulu gak mas? Orang lagi susah. Iya saya lagi susah. Terus kadang-kadang orang-orang suka kayak. Menurutku kayak agak-agak gak masuk akal ekspresinya ke kita. Manusia lainnya tuh pasti ditegurnya tuh kayak. Eh apa kabar? Eh halo. Eh saya tahu anda. Itu saya pernah lagi makan nasi padang. Ditepuk bapak-bapak dari belakang. Tuh hampir keluar rendangnya saya. Ditepuk dari belakang. Hei hari keriting. Makan juga kamu? Ya. Terus. Karena pikir kita si bensin apa-apa gimana tuh. Tapi emang itu paling gak enak ya. Kita ditunjuk ya. Tuh tuh Ronald tuh. Kayak di kebun bina. Jadinya. Dia mereka lewat. Bahkan gak menyapa. Mereka cuman nunjuk-nunjuk dari jauh. Iya. Sama itu bocah-bocah. Bocah-bocah pada tengil-tengil banget. Kalau sama itu kan. Sama pelawak itu kayak. Apa? Kita baru datang tuh di rumah saudara kita. Rumah saudara kita tuh. Anak-anak umur 8 tahun, 7 tahun kayak. Kamu tau gak ini kamu? Keluarga kita kan. Kamu kenal kamu. Iya. Ari kan. Kan saya lebih tua ya. Gak sopan. Gak sopan. Ari-Ari-Ari. Kayak. Pasra aja gitu. Si Ari. Masih gitu ya. Ari. Ari keriting kan. Ya Allah. Di Amerika komedian itu punya tempat tinggi. Ya komedian itu levelnya tinggi loh. Maksudnya bisa dianggap selevel sama aktor film. Gitu kan. Sama musisi. Di Indonesia kamu merasa. Belum nyampe kesana gak? Kayak ada sedikit komedian itu masih agak dibawah musisi penghargaannya gitu loh. Dibandingkan sama aktor film juga gitu. Kalau saya sih tidak merasa begitu justru Kang. Kalau saya sih justru merasa. Bahwa masyarakat itu tidak melihat mereka itu butuh berjarak sama kita. Justru karena profesi kita sebagai komedian. Itu yang bikin cair ya justru ya. Iya mereka itu merasa kayak boleh melakukan apa aja sama kita. Jadi sebenarnya ekspresi. Boleh melakukan apa aja. Jadi ekspresi-ekspresi mereka itu sebenarnya bukan karena mereka merendahkan menurut saya. Tapi kayak kalau sama musisi atau sama aktor itu segen. Karena kebayang kalau misalnya ada anak-anak kecil sama Ahmad Dhani kan gak berani ya. Gitu ya. Gak mungkin ngomong Ahmad Dhani. Gitu kan. Gak berani. Gitu kan ya. Kalau sama kita hmm. Jadi tidak sakit hati. Tidak. Di apa di bercandain. Di gitu-gituin gitu enggak. Justru. Justru saya sih tidak merasa sakit hati sih kalau di begitu kan. Cuma kayak unik aja cara mereka ekspresinya ke kita gitu. Tapi sebenarnya sekarang juga komedian kan udah punya tempatnya. Ada festivalnya. Ada penghargaannya juga untuk para komedian-komedian. Jadi sebetulnya sekarang komedian udah punya tempat tersendiri gitu. Tuh. Yang biasanya menjadi materi kamu apa Rih? Indonesia Timur udah selalu masih? Sekarang sih juga selain Indonesia Timur juga sudah mulai ke masalah keluarga juga. Masalah pengalaman-pengalaman hidup, pekerjaan-pekerjaan juga. Karena kan kalau komedinya kita kan memang pasti lahirnya dari keresahan kan. Dan ya semakin kita bertumbuh di Jakarta sih semakin banyak keresahannya. Keresahannya banyak banget sih. Kayaknya aneh ya kalau nggak punya keresahan. Apalagi Covid 2 tahun kemarin. Keresah banget itu ya. Kalau nggak punya materi dari situ kayaknya aneh. Aneh kurang pengolah itu pasti. Tapi seneng banget ngelihat Ari sekarang gitu ya. Dari yang tadi gue bilang bahwa selama di Jakarta dia walaupun udah sukses. Ngontrak terus tapi akhirnya punya rumah. Sekarang udah punya anak. Istri cantik. Terus karirnya juga bagus. Terdekat apa nih mau bikin apa lagi? Main film lagi? Kalau sekarang sih lagi nulis lagi aja Kang. Nulis lagi? Nulis film lagi. Terakhir kan yang Ghostwriter. Terakhir yang pelukis hantu. Pelukis hantu. Loh beda Ghostwriter sama pelukis hantu beda? Yang satu nulis. Yang satu nulis. Yang satu nulis. Ghostwriter itu Bene yang nulis. Oh itu Bene. Kalau saya bikinnya pelukis hantu. Pelukis hantu. Lagi nulis sih tapi kalau yang ini kayaknya mungkin akan agak sedikit tebal Indonesia Timurnya mungkin. Oh syuting disana berarti? Belum tau sih. 50-50 paling. Nah tapi masih balutan komedi. 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 Enggak mau mencoba sesuatu yang bukan Ari. Yang orang lain gak nyangka. Gila dia punya sisi ini gitu loh. Bikin... Bikin film erotis misalnya. Aduh... Nah kalau itu saya... Kenapa? Kenapa? Pertama gak bisa diputer disini. Karena kayak gadis metropolis itu kan udah... Jamannya udah lewat. Kalau yang itu sih saya lebih cenderung pengen main aja sih. Gak mau nulis. Kayaknya itu emosi... Permainan emosinya lebih dalam. Harus riset gitu. Jadi masih di komedi aja ya. Masih di komedi. Karena... Kupikir sih... Untuk sementara sih... Bukannya mau main aman ya. Tapi kupikir... Nah... Bila bilang begitu. Ah main aman nih. Di zona nyamannya nih. Nah itu... Saya itu tidak terlalu suka orang. Selalu bilang orang tidak di zona nyaman. Tidak di zona nyaman gitu. Udah lah manusia. Saya kerja keras nih ya. Dari saya sekolah sampai saya kuliah sampai sekarang. Saya kerja keras supaya saya dapat kenyamanan hidup. Masa udah nyaman? Sudah meninggalkan. Terus nanti kamu ribut lagi tentang apa. Sekarang tingkat depresi tinggi. Ya ya depresi tinggi. Orang kamu suruh keluar dari zona nyaman. Orang kalau gak nyaman depresi bos. Bos. Jadi orang-orang yang bilang... Tinggalkan zona nyaman. Ah hidup lu aja gak bahagia. Lo aja bos. Lo aja bos. Saya mau cari kenyamanan sebanyak mungkin. Tapi... Kerja kerasnya udah dari lama gitu ya. Iya. Saya nyaman disini. Oh nyaman nulis. Oh acting nyaman lagi. Oh gini. Pokoknya kita cari kenyamanan sebanyak mungkin. Kalau menurut saya. Ya udah. Kira-kira di film ini. Adakah peran yang cocok buat gua mati ke? Gua tau kan kalau cari bu RT siapa yang akan meranin. Gua. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kalau harus logat timur kita bisa. Kalau misalnya memang mau habisana kita bisa. Kalau gua gak bisa pasti gua jatuhannya jadi bahasa Sunda. Jadi mendingan gak usah aja. Ya. Orang Sunda yang merantau ke Indonesia Timur. Nah tapi sadar gak sih berkali-kali kita udah ngomong sama sutradara. Sama orang bikin film. Kagak ada yang mau kita pake yang bikin film. Kenapa Ri? Oh kemarin ada. Ada. Ada film horror. Aku gak mau. Aku udah takut sendiri. Nah kenapa gak horror. Horror kan selling. Sudah pernah bikin. Yang kemarin kan Pulau ke satu. Nah tapi itu masih komedi banget gitu loh. Horror yang horror gitu. Orang ada rezekinya masing-masing. Biar mereka bikin. Lu dari tadi nih. Lu dari tadi nih. Lu menurut orang nih. Enggak. Kalau misalnya Arian bikin. Gua mau main. Dan. Mau mematahkan kalau gua tuh hanya bisa komedi gitu. Ya lu pernah jadi hantu mau. Bebas. Tapi gak keliatan muka gitu. Gak keliatan lah. Eh. Atau yang jadi hantu kasep gitu. Bisa sih. Nanti kita bikin hantu jadi hantu kocak lagi gitu. Hantu kocak. Hantu kocak. Casper dong. Dia mah friendly ghost. Hantu. 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 Hari ini. Beberapa kali gua kerja lama sama dia. Dulu di ILK Indonesia Lawak Club. Betul. Juga di WIB waktu Indonesia bercanda. Dan gua bisa melihat bahwa ini adalah. Anak muda. Yang tau diri. Tau adab. Tau etika ketika berhadapan dengan senior. Ya karena gua ngobrol dengan beberapa senior yang ada di dua komedi. Ada semacam anggapan bahwa ini anak-anak yang baru. Terlalu cepat terkenal. Sehingga ada star sindrom. Ada beberapa kelakuan mereka yang membuat senior tuh pada gak nyaman gitu loh Ri. Tapi Ari. Aman. Hormat-hormat. Ini salah satu. Komedian muda yang disayangin sama senior-seniornya. Gua saksinya. Betul. Walaupun udah gak muda-muda amat ya sekarang kayaknya. Beda berapa tahun sih kita sama dia? Lima, sepuluh paling. Sepuluh. Lu berapa sih sekarang? Saya tiga, lapan. Wah lu jauh-jauh amat. Tujuh tahun doang. Jauh. Makanya sebenarnya lumayan sih. Lu tua juga nih. Iya. Cuma ada perbedaan. Dulu waktu di ILK. Anyway IB. Sama di ILK. Gua sama Ari sama sebetulnya rambutnya. Gini. Cuma gua makin-makin tipis. Undur. Ini usia gak bisa. Lu gua segera gini. Itu sama pas diket. Gitu. Emang dikarunai rambut yang jabrigna. Iya. Nanti juga lu akan beda lah sama anak-anak. Tenang aja. Bilangin sama Indah tenang. Aku rambutku akan tetep keribau begini. Tapi saya juga tidak jam. Tengah-tingah sih sudah mulai. Tengah-tingah sih sudah mulai. Sudah mulai kayak hai. Jadi rambut gini tuh bukan gaya-gaya amat. Menutupin yang disini. Ada deforestasi namanya. Yang penting itu yang di pinggir banyak. Kita kumpul ketengah. Amin. 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 Dia punya anak tuh, semangat kamu yang baru. Are you happy now? Happy, tetap happy. Dan suatu hari nanti gue sama Tike akan coba ke Wakatobi. Gue sih mau coba pisang mualanya aja, kirain gue bawa hari ini. Iya, saya lupa lagi. Nggak ngerti aja ya. Lumayan nih, infrim-infrim di sini. Iya, betul. Pisang muala ini adalah usahanya Ari. Ini menu dari Kampung Halaman ya? Menu dari Kampung Halaman. Jadi pisang tapi pakai sambal. Sambal, pakai sambal. Sambal apa tuh? Sambalnya ada tiga macam. Ada yang sambal kenta, itu ada campuran ikan. Ada yang terasi juga, ada yang... Satunya tuh kayak sambal matah gitu. Banyak yang cukup suka, satu-satunya yang nggak bisa masuk itu Kang Soleh. Jadi apa, Kang Soleh kan emang aneh orangnya. Sampai sekarang tuh tidak bisa dibilang. Jualan lu aneh, kata dia. Padahal semua orang udah kayak oke. Oke. Di prediksi juga dia paling aneh. Tadinya aku pikir, apakah ini kurang cocok sama teman-teman yang dari Sunda? Tapi Mo Siddiq suka banget. Mo Siddiq apa juga dimana? Mo Siddiq apa juga dimana? Gala. Bukan patokannya. Jangan terlalu senang. Tapi sukses semuanya sama karirnya sama bisnisnya. Salam buat Indah. Ya aku nge-fans banget sama dia di wedding agreement. Amin. Nggak sabar nunggu yang kedua. Salam juga buat Lutesya ya. Siap. Amin. Kayaknya nggak ada hubungannya sama dia. Baik banget orang itu. Dan itu dia aktor jago karena dia ngelitnya kuat banget orang itu. Sepakat saya. Hormatan saya sampaikan sama dia. Sampaikan ya. Terakhir. Tanya lagi dong. Siap. Falinko. Faliyako. Faliyako. Kan udah makin mirip namanya. Faliyako artinya? Pulang. Karena memang hari harus pulang. Siap. Faliy kon. Sadly kayak PETA x2 côté untersen. Faliyako. confessed. Faliyako. 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 Faliyak. Pasal pun. Kene vande, kene dondo nutu ana Kene gomba, kene vande, kene dondo nutu ana Nyanyi keringetan, tegang, tegang Valiako, 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 Valiako Nah kalo suka sama episode yang ini Coba ini nonton episode yang ini Sama yang ini Selamat menikmati